selamat menikmati semoga kita mencapai kemenangan sampai hari raya idul fitri amin oke teman-teman hari ini saya ingin berbagi informasi atau tips cara mengakurkan alternator ya teman-teman kenapa saya mengakurkan adalah untuk menstabilkan atau supply listrik di mobil saya teman-teman ini mobil saya sukses tim saya memakai alternatornya Honda Jazz teman-teman saya memakai yang 75 ampere ini akinya saya memakai yang standar 45 ampere karena bawaan alternator sukses tim kalau gak salah itu sekitar 35 ampere atau 40 ampere teman-teman jadi saya ingin memperbesar pengisiannya karena lebih baik di alternatornya daripada di akinya yang saya besarkan lebih baik di alternatornya yang saya besarkan teman-teman agar supply kelistrikannya lebih stabil sehingga apabila kita mau memasang instalasi seperti salon server atau kipas fan kelistrikannya lebih stabil teman-teman dan ini alternator yang bawaan aslinya teman-teman ini kurang lebih kalau gak salah ini sekitar 35 ampere atau 40 ampere teman-teman standarnya ini sudah terpasang selama 3 bulan teman-teman dan saya ingin share atau berbagi informasi teman-teman semoga bermanfaat setelah pemakaian selama 3 bulan ini alhamdulillah tidak ada kendala teman-teman saya pasang alternator yang 75 ampere kurang lebih 700 ribu teman-teman sudah termasuk pasang saya sarankan kalau teman-teman mau mengupgrade lakukan di bengkel sekalian teman-teman karena mereka lebih paham cara masangnya juga karena harus agak sedikit berubah dudukannya teman-teman itu saya pakai Honda punya Honda Jazz sebenarnya saya cari yang 90 ampere cuma kebetulan kosong jadi yang tersedia tinggal 75 ampere teman-teman dan yang saya rasakan kelistrikannya lebih stabil teman-teman untuk supply listriknya dan alhamdulillah selama 3 bulan ini tidak ada kendala sama sekali bahkan kelistrikannya seperti lampu itu lebih terang teman-teman dan nanti kita juga sekalian tes dengan avometer digital untuk mengukur besar ampere nya teman-teman saya melakukan pengganti di bengkel dinamo khusus kelistrikan dinamo dan kelistrikan dengan harga saya dapat harga itu sekitar 700 ribu teman-teman kalau yang 90 ampere itu sekitar 800 sudah sama pasang dan ini dipengkel langganan jadi harus dilepas dinamo starter nya sama tutup karburator nya teman-teman untuk mempermudah pemasangannya dan ini beberapa contoh alternator dan yang kebetulan yang bisa masuk itu punya honda jazz teman-teman karena yang lho ampere kosong jadi saya terpaksa pakai yang 75 ampere teman-teman ini yang aslinya punya esteem dan kita sekaligus untuk tes untuk di cek berapa yang dihasilkan cara mengeceknya bisa dilihat di video teman-teman kita set di 20 ampere teman-teman bisa dilihat di video switch off nya kalau menanggung alfometer digital dan di setting di 20 ampere teman-teman kemudian kita nanti tempelkan ke aki plus dan min nya jangan terbalik posisi plus dan min nya ini kondisi tidak ada beban teman-teman kayak lampu AC belum saya nyalakan tidak pas kita dapat 14, 16, atau 75 ampere kemudian kita coba nyalakan seluruh komponen listrikanya seperti lampu AC dan audio nanti kita ukur lagi berapa tegangannya ini saya nyalakan lampu AC dan audionya saya nyalakan semua bisa dilihat ya semuanya nyala termasuk AC saya pakai dua kipas ya teman-teman ya totalnya tiga sama kipas radiator kita cek tegangannya ini beban nyala semua ya teman-teman ya dan didapatkan kurang lebih 12,9 atau sampai 13 ampere teman-teman ini kondisi listrikanya nyala semua teman-teman AC lampu audio kipas radiator menyala semua teman-teman AC nya sudah sampai dingin di selangnya dan saya matikan saya matikan semuanya dan kita ukur lagi ini kebanyakan saya matikan semua cuma kipas radiator yang menyala ya teman-teman kita ukur lagi sekitar 14 ampere teman-teman jadi yang saya rasakan kelistrikanya lebih stabil teman-teman dan lampunya juga lebih terang terasa lebih terang menurut saya karena supply nya saya besarkan daripada akinya yang saya besarkan lebih baik saya upgrade di alternator nya teman-teman agar supply kelistrikanya lebih kaya teman-teman dan Alhamdulillah tidak ada gendala sama sekali semoga informasi atau tips ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati